Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa hingga hari ke-6 proses pembersihan limbah cesium 137. Di perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN menyebut bahwa dampak peparan radioaktif telah menurun hingga 70%. 9 warga telah diperiksa dan hasilnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Tim gabungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN, BATAN, dan Gaganama Bespolri terus membersihkan material tanah terpapar radioaktif cesium 137 di lahan kosong perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan, Banten. Hingga hari ke-6 sudah ada 115 drum tanah terpapar radioaktif yang dipindahkan ke pusat teknologi limbah radioaktif BATAN di kawasan Puspitek. Tim gabungan juga terus mengukur tingkat paparan radioaktif menggunakan alat pendeteksi khusus. BAPETEN mengklaim dampak paparan tanah radioaktif telah menurun 70%. Wali Kota Tangerang, Airin Rahmidiani menargetkan proses pembersihan selesai lebih cepat dari target 20 hari. Setelah pembersihan, BAPETEN akan mengembalikan fungsi tanah seperti sedia kalah atau remediasi. Mungkin sudah teman-teman sudah tahu dalam rangka dekontaminasi. Harapan kita mudah-mudahan dan pasti semuanya juga sama. BAPETEN dan BATAN berharap, adik-adik juga semua masih berharap kan. Jadi nggak nunggu nongkrong lama-lama gitu kan. Sebelum 20 hari sudah selesai. Jadi nanti langsung remediasi. Hingga saat ini, sudah ada 9 orang yang menjalani pemeriksaan seluruh tubuh terkait paparan radioaktif. Hasil pemeriksaan tengah dianalisa tim lab BAPETEN dan segera diumumkan ke publik. Jadi hasil pengukuran BBC sudah selesai dari 9 orang tetapi memerlukan analisis. Analisis memerlukan 2 sampai 3 hari tetapi kalau toh itu mungkin lebih cepat, nanti akan kita sampaikan ke teman-teman media. Setelah dilakukan pemeriksaan, 9 warga kembali beraktifitas seperti biasa. BAPETEN meminta masyarakat tetap tenang namun tetap menjauhi lokasi tanah terpapar radioaktif. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan Ainyus melaporkan.